halo halo guys oke guys ini penampakan power power mobil monoblock the punch P881 sebelumnya saya sudah mencoba dua sesi review terhadap kinerja power ini dalam keadaan standar saya temukan pada bagian setelan kinerja dari subsonic filternya tidak linear silahkan disimak kembali demonstrasi video saya yang terdahulu tentang P881 ini kemudian saya temukan setelan LPF low pass filternya itu hampir tidak bekerja boleh dibilang boleh dibilang tidak bekerja hanya ter apabila ditaruh di 40 Hz dengan diputar sampai maksimal 140 atau 150 Hz yang namanya gelombang low boleh dibilang boleh dibilang tidak terjadi perubahan yang ada adalah apabila di putar ke atas ke arah 140 Hz maka terjadi pencampuran suara vokal penyanyi mid-low masuk ke dalam filter LPF nah ini itu yang saya temukan kemarin dan ada satu yang tidak saya temukan yang lazimnya pada power monoblock itu ada pembalikan fasa namanya itu paste shifter ya setelan paste shifter tidak saya temukan pada power ini nah oke guys kemarin saya sudah jajal sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa adapter yang saya gunakan itu bahannya adalah trafo 10 ampere merek sunken yang sangat tidak murni artinya apabila kriterianya itu tertulis 10 ampere maka kinerjanya itu paling-paling 70% lebih daripada itu dia akan drop nah jadi yang saya gunakan adalah trafo bel eh trafo trafo merek sunken aja trafo busuk itu ini ini ada itu adapter adapter saya ini mungkin bisa dilihat dari dari situ guys sunken apa itu jadi dulu itu saya pernah punya adapter dengan saya saya gunakan waktu itu paralel dua biji trafo 15 ampere 15 ampere kalau saya tidak salah ya 15 ampere atau 10 ampere tapi yang pasti trafo itu besar-besar jadi trafo tersebut masing-masingnya saya belah-belah kemudian saya dapatkan masing-masingnya itu entah 3 paralelan gulungan entah 4 kemudian saya satukan bukan-bukan masing-masing trafo saya beli silikon yang kualitas super tinggi buatan Meksiko itu waktu itu itu kejadiannya sekitar tahun 90-an guys waktu itu kan marah itu ekstasi 92 sampai 94 ya jadi orang pada jorjoran itu isi penuh itu mobil-mobil itu saya di pekan baru jadi biasanya saya kalau diminta setting pemasangan oleh variasi lain ya oleh yang punya mobil biasanya saya didatangi diminta untuk menata ulang begitu itulah pekerjaan saya dulu menghasilkan uang yang Alhamdulillah sangat banyak bisa membiayai riset saya di samping saya membuat berbagai perangkat untuk entertain semua pekerjaan saya beda sendiri jadi terkait dengan adapter tadi itu saya desain sedemikian rupa dengan kalau tak salah itu transistor finalnya entah 10 entah 12 nah kemudian waktu mengujinya waktu tesnya itu saya membuat gulungan kawat dinamo ukuran 2,5 mili itu sekitar lilitannya itu diameter 20 cm lah 20 cm sebanyak lilitannya itu 15 lilit dengan itu saya menggunakan untuk menjajal adapter yang saya buat jadi saya kan punya alat ukur ohm meter yang akurat waktu beban dummy load ini dingin yang berupa kawat dinamo itu dingin saya ukur resistansinya kemudian adapter itu saya nyalakan kemudian saya tempelkan ke terminal outputnya itu setelah saya set ya apa 12 apa 13 volt kemudian saya tempelkan beban itu sekitar 3 detik atau 4 detik itu beban dummy load yang saya buat itu menggelepar gelepar di atas lantai melambung berontak seketika menjadi panas dan tangan saya juga tidak bisa lama-lama memegang karena panas namun yang pasti di saat itu kan saya mengukur di outputnya itu sekalian terpasang digital berapa tinggi tegangannya ya nah berapa tinggi tegangan sebelum dan di saat saya beri beban akhirnya saya mendapatkan perhitungan yang sangat akurat setelah sekitar lebih dari 7 kali saya mengadakan tes ya saya mendapatkan kemampuan adapter yang saya buat itu sekitar 160 ampere 160 ampere ya itu kalau di apa ya ya sekitar 2000 mungkin berapa ya 2000 watt lebih lah 2 kilowatt lebih ya itulah yang saya pakai untuk menata kembali audio sistem ke customer saya yang kadang-kadang isinya itu di atas mobil ada sampai 6 power itu tanpa menghidupkan mesin mobilnya tanpa menghidupkan charger audionya dan lain sebagainya itulah yang saya andalkan adapter itu jadi adapter itu ketika ceritanya kan begini ketika saya bubaran rumah tangga itu 14 tahun lalu kemudian saya kan luntang lantung ke sana kemari ya ke pasaman ke dharma seraya di pasaman itu saya sampai 7 kali saya buka usaha sewa kiosk atau sewa ruko ya disana jadi pernah tahun 2012 itu saya pergi meninggalkan pasaman itu meninggalkan workshop saya lebih dari satu bulan lamanya saya ke pekan baru jadi ketika saya tidak di tempat di saat itulah workshop saya itu di jarak orang adalah sekitar tool kerja saya semua waktu riset data hasil riset kemudian flashdisk saya hasil rekaman studio ghetto yang terkenal di pekan baru studio band itu hasil rekaman anak-anak semua hasil tag track rekaman live semua ya buku-buku saya kemudian koleksi saya pelayar-pelayar kelas dunia itu yang saya kumpulkan ya di riau itu saya akan kolektor itu dulu ya perangkat-perangkat terbaik dari jepang itu saya seleksi dari dari yang masuk itu dari arah Singapura atau Malaysia nah itulah ada sekitar hampir 100 juta set saya itu hilang termasuk perangkat tool kerja makita lengkap itu yang asli ketamnya ada jigsonya ada ya original semua yang sekarang udah udah kalau ditanya di toko itu harganya itu sudah sangat bagi saya bagi saya yang dalam keadaan seperti ini jadi saya setelah bubaran rumah tangga saya sempat 5 tahun jenuh gak suka kerja gak suka pegang uang dan lain sebagainya saya luntang lantung makanya finansial saya saya hancur tapi kepala saya gak hancur artinya isi kepala saya itu tetap berjalan sempat sampai tahun 2015 saya masih sempat memformulasikan teknik teknik yang ketiga yang kebetulan di dunia baru saya yang mengelola teknik demikian saya namakan tim restiring itu yang saya andalkan yang saya gadang-gadang untuk melawan brand-brand besar seperti Dolby terutama untuk perangkat-perangkat band entertain kelas atas itu untuk pre-amik dan lain sebagainya jadi kalau pekerjaan seperti ini hitung-hitungannya termasuk membuat power-power untuk lapangan yang besar-besar itu itu sudah pekerjaan saya waktu dulu mencari biaya riset mulai dari tahun 88 saya kembali dari Bandung saya di Bandung itu tiga tahun saya belajar lima orang guru saya semua guru saya belajar kepada saya tentang rancang bangun saya belajar kepada mereka tentang trik-trik servis reparasi karena saya harus mencari uang di kampung saya untuk membiayai riset saya harus bisa memperbaiki barang orang tanpa menyentuhnya sudah mampu saya kalkulasi ongkos nah itulah saya antara tahun 88 sampai tahun 96 di Riau jadi barang-barang yang gak bisa dibetulin oleh dari ujung ke ujung dari Medan sampai bahkan ada yang dari Lampung Pelembang itu dibawa ke saya yang tidak mampu dibetulin orang saya betulin ongkosnya jelas mahal tapi barang itu barang-barang terbaik dari pemiliknya bukan barang-barang kaleng-kaleng wajar kalau saya meminta ongkos yang relatif mahal oke guys kembali kepada cerita kita tadi agar saya tidak ngalor ngidur terlalu jauh itu hobi saya jadi adapter saya itu hilang saya pikir saya selalu kalau bekerja itu terbayang artinya seakan-akan saya masih menggunakan adapter itu makanya kemarin saya katakan saya akan buat demonstrasi setelah saya rombak setelah saya upgrade punch ini ya the punch ini saya akan kasih dua pasang transistor saya akan kasih beban dua ohm itu kan ada kemarin saya dua ohm padahal selama ini saya tidak 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 pernah apa sejak sejak saya tiga tahun jasa online modifikasi ini tidak pernah saya membebani adapter saya itu dengan dua ohm saya maklum lah teringat sudah tua jadi teringat masa-masa dulu ya teringat saya adapter saya yang sudah hilang oh itu sanggup lah mengangkat monoblock sekelas performa itu tiga biji sekaligus itu sanggup itu adapter saya ada gambarnya itu di berbagai grup dan page pencerahan saya saya mengajarkan bagaimana membuatnya itu banyak itu ribuan orang di Indonesia yang tidak tidak ini yang artinya baru sadar bahwa pola yang saya lakukan saya belah-belah trafo itu itu sangat efisien daripada menggunakan atau membeli sebuah trafo yang khusus 20 volt dengan kemampuan 40 ampere jadi saya biasa mengajarkan orang-orang cukup pakai yang 10 ampere 15 ampere belah-belah trafo itu sehingga didapatkan kelipatan kalau paralelan tiga dikali lipat bisa 30 ampere misalnya kalau dasarnya 10 bisa jadi 30 saya bilang karena pada dasarnya CT itu dari ujung ke ujungnya itulah watt daripada kemampuan trafo tersebut kalau dia CT misalnya 34 volt berarti itu puncak-puncaknya kan 68 68 kalau dia 10 ampere 680 watt itulah watt maksimumnya jadi perhitungannya sederhana nah kalau kita bagi tiga masing-masing entah 18 volt atau 20 volt 24 volt dapat 3 gulungan masing-masing gulungan itu kan nanti 250 watt lebih 250 watt lebih jangan kita pakai satu gulungan nah itu yang saya ajarkan sudah lama di grup privat saya sejak awal tahun ini nah itu lebih mendetail pelajarannya saya ajarkan di sana bagaimana membuat adaptor yang bisa mengalahkan VDO Jepang asli yang harganya sudah lebih dari 10 juta 20 ampere VDO itu yang original untuk perangkat radio komunikasi itu harganya sudah lebih dari 10 juta sekarang kalau ada yang jual di bawah 10 juta di Mangga 2 itu udah kelas sekian kelas 2 atau kelas 3 oke guys jadi yang saya temukan kemarin itu adalah masalah setelan dan kemudian terkait dengan kemampuan adaptor saya itu kan cuman enggak sampai 10 ampere jadi apabila saya set 12 volt atau 13 volt outputnya itu kalau dipakai dengan satu coil itu paling-paling hanya tendangan nanti 35 dan 40 volt itu maksimum sudah mati-matian itu adaptor saya itu yang mati-matian jadi apalagi untuk 2 ohm itu jelas enggak mungkin adaptor saya itu enggak mampu namun yang saya temukan dari rekaman yang lalu tentang ini adalah ketika tanpa sinyal dinyalakan power ini pada tegangan 12 volt itu terukur kerja mesinnya ini 50 volt kurang sedikit 59 volt eh 49 nah kita bulatkan saja 50 nah ketika diberi 13 volt tanpa tanpa sinyal tanpa bekerja mesinnya menghasilkan CT 55 volt 50 CT dan CT 56 volt nah itu di sekitar 13 volt nah itu dalam keadaan standar kemarin ya nah diberi 12 terukur CT 50 ketika diberi sinyal diberi beban 4 ohm dan digeber itu yang tadinya 50 volt itu ngedrop 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 bahkan sampai kerja mesinnya ini sampai 30 volt 35 volt ya nah pada saat itu adapter saya sudah ngedrop sudah tinggal 10 volt ya nah belakangan saya jadikan adapter saya ini 13 13 tengah jadi masih ada di batas itu CT yang saya gunakan kan 24 itu sampai drop sampai 17 volt ketika saya geber itu sebetulnya 17 volt sisalah di ambang bagian stabilisernya itu kan memerlukan ambang 4 volt sampai 5 volt itu sisa lah makanya ikutan ngedrop ya nah ketika digeber itu 12 turun jadi 10 disininya tinggal 25 volt dan 30 volt di mesin ya nah kemudian pada bagian amplifier jadi ketika mesinnya itu ngedrop sampai 35 kita melihat di osiloskop itu tendangannya bukan 35 melainkan 30 kurang nah dimana kehilangan kehilangannya dia adalah pada rancangan circuit amplifier nya ya nah saya bahas satu-satu jadi ketika masih standar mesinnya ini diberi 13 volt outputnya menghasilkan CT 55 volt dalam keadaan itu ketika digeber dengan beban 4 ohm sub over ya mesinnya tadi anjrok terukur ketika itu sekitar 35 volt 35 volt berarti dari 55 turun menjadi 35 berapa itu ya 20 20 volt drop nya ya katakanlah tegangan input drop 1 volt oke ya artinya kalau tadinya 13 jadi 12 turun 1 volt tapi kenapa sampai mesinnya itu drop sejauh 20 volt 35 ya sisanya nah di 35 itu oleh amplifier tidak pula full setinggi itu ditendang untuk musiknya melainkan 30 kurang ada kehilangan nah saya bahas satu-satu jadi masalah drop ya itu adalah masalah rancangan dari mesin power ini dari segi aparatnya ya itu materialnya itu memadai disini ada 6 disini ada 6 MOSFET ya itu memadai untuk menghasilkan tenaga 4000 ya paling tidak nah tetapi kenapa dipakai untuk 10 amperan aja dropnya terlalu jauh sampai 20 volt nah itu kelemahan pertama ya saya tidak bisa upgrade nya itu sampai secanggih mungkin seperti performa dan lain sebagainya ya kenapa karena bahan dasar yang ada itu kan tidak mungkin saya tukar seluruhnya ya ukuran toroid dan lain sebagainya jadi yang saya bisa hanya upgrade berdasarkan yang ada bahan-bahan yang ada ya kalau sekarang hasilnya dia sudah teguh ya jadi lilitan primer dan lilitan sekunder itu saya gandakan saya perbanyak apanya itu paralelannya itu ya dan saya tidak membuatnya itu dengan tegangan yang CT yang tinggi-tinggi cukup 48 volt ketika 13 inputnya 13 volt kalau mesin nyala di mobil mungkin sekitar 14 volt jadilah dia mesinnya ini menghasilkan 50 dan itu insyaallah akan teguh sampai dibebani 1 ohm teguh tanpa goyah kalaupun goyah paling merosotnya itu cuma 2 volt ya saya jamin ini aja ini sekarang tidak ada goyahnya lagi cuma goyahnya karena trafo saya yang goyah jadi sumbernya itu yang memang ngedrop diberi 13 ngedrop dia nanti sampai 12 kalau digebir padahal baru 4 ohm jadi itu masalah lain dan dari sekarang itu tegangannya kan 48 pada 13 input mesinnya 48 ketika saya gebir terukur disini 12 dan mesinnya ini drop hingga 44 43 44 nah itu kan sedikit sekali drop nya dibandingkan kemarin cuman sekitar 3 volt drop nya atau 2 volt itu pun drop nya karena input nya mengecil kan begitu kalau input nya tetap 13 volt kan gak ada masalah ya kan nah itu pertama itu masalah mesin sekarang masalah disini di Indonesia ini sekarang kan banyak grup perakit amplifier yang jorjoran pakai transistor final itu sampai puluhan jumlahnya biar geler katanya biar geler biar ampli balap balap apanya yang balap saya bilang jadi ada tren sekarang itu dari pihak-pihak distribusi distribusi komponen yang palsu-palsu itu ya gak usah kita sebut ya jadi ada disana itu mereka bikin forum-forum ya bagaimana transistor itu di Darlington sampai berderet berderet sistem Darlington nya itu ya sampai 4 ini 4 udah saya buang satu ini sistem Darlington nya saya buang saya bypass itu salah satu kiat dan kemudian di bagian buffer akhirnya itu terjadi hal yang sangat sangat tolol dalam sistem perancangan amplifier itu tahun 90-an itu pabrik komponen seperti Neck atau Matsushita di Jepang itu atau Siba semua itu berusaha membuat komponen transistor untuk amplifier itu yang sangat prima kerjanya itu dengan istilah low saturasi mereka berlomba membuat harganya itu mahal yang jenis itu kenapa apabila mesin satu setinggi 50 maka transistor itu akan bisa bekerja tanpa sisa menendang amplifier nya itu 50 kurang sedikit mungkin entah kurang 0,3 volt atau 0,5 karena tingkat kejenuhan daripada kolektor emitter nya itu sangat low saturasi nah itu istilahnya nah pada transistor KW-KW itu saya sudah warning seluruh generasi teknik di Indonesia sejak 10 tahun lebih yang lalu hati-hati jangan jor-joran saya bilang lebih baik mempelajari teknik yang benar daripada jor-joran asal coba sana coba sini sampai puluhan mereka pakai transistor itu padahal mereka cuma menggunakan speaker itu cuma dua box bunyinya bodoh berantakan jadi makanya saya selalu mencerahkan di grup-grup itu cuma karena bahasa saya itu seperti yang selalu saya bilang itu saya orangnya spontan saya lugas saya iya-iya enggak-enggak saya enggak butuh saya berteman dengan orang-orang atau pihak-pihak yang membodohi bangsa-bangsa kita apakah dia orang toko besar distributor pabrik apa enggak 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 saya punya jatisi diri sendiri saya punya teknik sendiri sejauh saya tidak salah artinya saya bicara benar autentik atas dasar riset saya saya tidak pernah main-main teori enggak perlu kita enggak butuh teori itu cuma untuk memenuhkan kepala aja itu teori itu yang perlu adalah pemahamannya setelah paham teorinya dibuang rumusnya dibuang itu konsep saya jadi di grup saya itu terutama di grup privat itu sejak Januari tahun ini saya ajarkan ada disitu istilahnya itu low saturasi dan VCEO kalau di datasheet itu ya nah itu tidak semua transistor itu ya transistor untuk power supply transistor daya itu sangat tidak baik untuk amplifier musik kenapa karena dia saturasinya sangat tinggi kita menggunakan trafo CT56 dia cuma menendang 45 sisa disitu 10 volt mau dipaksa bagaimanapun akan sisa disitu dan dia panas dan dia gampang jebol dan dia bodoh akhirnya yang membuat yang merakit amplifier itu pun saya kita kategorikan orang yang bodoh jadi disini kemarin saya baca ya ada satu disitu yang nantinya ketika ini bekerja full dengan beban 2 coil atau paralel 3 coil atau 1 ohm berarti 4 coil 4 ohm ya paralel semua semakin berat maka saya pastikan transistor finalnya ini mau berapa banyak pun ya akan hilang disitu 10V jadi kalau mesinnya itu nendang bekerja sampai 50 tinggallah disini cuma 40 nah kan begitu itu sudah jadi saya ada disini di per apanya darlington saya buang satu tingkat nah kemudian masalah yang membuat kejenuhannya itu sangat tinggi yang mengurangi tendangan ampli ini jadinya kan nah itu juga sudah saya antisipasi nah itu aja kerja saya enggak banyak disini saya tidak perlu memperbuahnya transistor ini ini saya pakai disini sekarang anda bisa lihat disini cuma satu transistor satu transistor sebelah lagi kemarin saya bilang saya mau pakai dua pasang aja yang lain saya simpan nah ini sekarang saya berani katakan saya cuma pakai satu aja sepasang aja delapan biji saya anggurin ini ada transistor ini untuk mengganjal karena ini penekannya ini agar seimbang jadi perlu ketebalan yang seimbang jadi ini transistor baru ini pengganjal ini ya jadi saya cuma pakai sepasang ini kelihatan filter low bass boosted yang menjadi andalan saya dimana nanti apa namanya frekuensi 30Hz sampai 45Hz itu akan dibose kemudian dentum 60Hz 80Hz akan dikontrol dijajak dikontrol di apa namanya ya diamati dicermati apabila dia kelebihan yang bisa membuat mentok atau over misalnya tak sengaja ganti lagu dengan yang kuat dan lain sebagainya terjadi kelebihan ini peranannya ini ganda ya ini sangat hebat makanya saya sudah 3 tahun saya ngomong sejak saya online nasional ini andalan saya saya berani ngomong power biasa saya jadikan tendangan hanya CT40 sampai 44 saya bilang itu sudah monster saya ditertawakan banyak orang namun konsumen saya membuktikan semua ya bahwa mobil mereka menggigil mobil orang di sebelahnya yang parkir juga menggigil ya saya mengajarkan di medsos itu sejak 3 tahun beda getar dengan dentung itu apa ada di internet itu link dari soundlab itu ya jadi frekuensi suara yang didengar oleh manusia itu mulai 20 hertz ya sampai 20 kilo hertz ada linknya itu di internet bisa didengar di sana itu ya kapan di situ ada gelombangnya itu berbunyi dan kapan cuma ada getaran silahkan di uji itu pas sekitar 35 hertz itu tidak ada bunyi tidak ada dengungan yang ada adalah gelas di rumah anda itu akan bergetar semuanya tanah akan bergetar pelafon rumah anda akan bergetar nah ketika frekuensi itu bergerak ke arah 60 ya mulai dari 56 56 57 hertz hingga 60 hertz nah itu ada dengungan nah itulah yang namanya itu dentum yang dimanfaatkan orang untuk aransmen musik ya disitu itu mainnya nah bunyinya ada getarannya nggak ada ya kan nah sekarang saya katakan ya itu stop over kalau diberi dengan 35 hertz maka terjadi pompa angin itu ya daunnya itu bergerak 3 cm saya bilang hingga 3,5 cm untuk kriteria tendangan hingga 40 volt apalagi 50 atau 60 kan begitu nah sedangkan dengan power yang sama ya yang cuma tendangan misalnya 40 atau 50 diberikan dentum 60 hertz itu daunnya cuman akan bergerak cuman 1 cm ya itu logis ada logikanya dalam fisika itu jelas ya daunnya itu tidak akan punya waktu untuk bergerak lamban yang bisa tidak punya waktu untuk bergerak jauh-jauh ya kan begitu ya terlalu jauh kenapa karena frekuensinya lebih tinggi 60 itu semakin tinggi lagi pada bas pendek 110 atau 120 hertz tung tung bas dangdut itu walaupun ditendang setinggi 80 volt dari power besar itu daun speaker itu cuman bergerak itu cuman sekitar setengah senti potong telinga saya kalau enggak percaya jadi saya itu bicara autentik artinya dengan pengalaman saya sendiri dengan alat ukur dengan display dengan teknik dan bahkan dengan teknik temuan yang saya miliki jadi sudah sangat jauh sebetulnya tapi ya saya bersyukur walaupun saya tidak walaupun situasi rumah tangga saya demikian hingga sekarang artinya dengan keadaan tapi yang namanya cita-cita yang ada di benak saya dengan semangat saya dengan skill saya Alhamdulillah semuanya terus berkembang ya dan saya berterima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah percaya kepada saya memberi pekerjaan kepada saya sehingga saya punya sedikit demi sedikit dana untuk terus mengembangkan skill saya ya jadi di 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 masyarakat itu kan ada istilahnya itu jaman sekarang itu jaman 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 gampang jaman modern ya apa-apa ada di internet semua ilmu ada di internet benar ya orang sekarang itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses-akses informasi namun tidak semua kriteria ilmu itu ada di internet itu konotasinya internet itu kan gratisan ya gratisan ya untuk bidang sosial bidang sejarah sejarah pitikat notropus sejarah nabi adam ya bagaimana nabi nuh dulu ya disuruh bikin kapal ada semua di internet itu sejarah ya bagaimana suku suku yang ada di indonesia ya suku dayak suku jawa suku minang suku batak itu sejak jaman dulu itu ada di internet ada semua gratis yang tidak ada itu adalah informasi tentang teknik yang bermutu teknik kelas atas jika itu ada gratisan di internet semua orang akan bisa pergi ke bulan semua orang akan bisa kayak Pak B.J. Habibi itu ya mendesain pesawat terbang ya nomor satu di dunia itu kan dalilnya itu soal aeronautik soal aerodinamika itu kan terpakai dalilnya Pak Habibi itu oleh McDonnell ya pabrik pesawat terbesar di dunia itu nah jadi untuk teknik teknik ya teknik yang kelas pasaran itu memang ada di internet termasuk dengan soal elektronik ini skema-sekema gratisan semua dasar jadi saya sudah lama cerita orang-orang itu ya terutama teman-teman dekat atau member-member di grup saya kalian jangan berharap banyak akan bisa kalian menemukan skema yang bagus di internet saya dulu pernah bahkan kasih contoh saya ambil 20 skema dari internet 19 biji itu saya koreksi dimana-mana kesalahannya ini salah ini salah ini salah tinggal satu yang agak benar tapi itu tidak mempuni pula jadi kita mau bicara apa ini seperti ini contohnya kurang apa ini pabrik ini dimana Surabaya atau Jakarta ini mudah-mudahan pihak pabriknya ada mendengar jadi bisa memperbaiki produk ini kedepannya jadi jangan asal-asal pasang darlington ini balap balap power balap apaan yang balap mau balap apa jadi ini sekarang pada 1.13 volt mesinnya hanya setinggi 57 volt ya bisa kita ini tes disini ya ini prop nah ini kan plus I negatif nah itu guys lihat guys 12 nampak ya 13 setengah ya kan ini catunya ini nah ketika digeber itu nanti dia ngedrop sampai 12 setengah cuma ya drop 1 volt lah namun saya tidak perlu mengukur lagi disitu yang perlu kita lihat ini skala osiloskop skala 10 saya taruh lagu-lagu yang kemarin saya coba kita coba dilihat disana itu kalau kemarin itu untuk sub 35 hertz dia drop cuma tinggal 2,5 kotak atau 25 volt nah kalau sekarang bisa kita buktikan disana itu terkait dengan limiter yang ada disini karena dia dengan beban dan adaptor saya tidak kuat hanya bisa nendang 40 atau 41 volt maka disini saya kondisikan limiternya pada sekitar 38 atau nyerempet 40 lah ya artinya mau bagaimanapun volumenya dibuat dia tidak akan naik lagi kesana yang naik itu vokal nanti bisa kita dengar ya nah nanti tanpa beban akan saya set disini di 47 volt limiternya kalau di mobil ini kan bekerja yang bisa sampai 50 ini dan dia teguh teguh dan di bagian ampli juga sudah lebih cerdas daripada standar saya pasang kembali 10 nya ini 5 disini 5 disini ya kan begitu sekarang kita uji cuma satu disini kita lihat di osiloskop oke guys ini lagu DJ kita ulangi dari awal mulai dari volume ini saya set sebetulnya pada posisi dari laptop saya itu separo ya nah level kan dari gom saya itu sampai 100 nah sekitar 50 60 maka limiternya nanti sudah mulai bekerja nggak menambah lagi bass yang nambah itu vocal nanti kita dengar kita ulangi lagi ya volume 25 20 ini volume 50 nah itu 50 guys ya nah sekarang saya tambah dari posisi 50 70 75 90 100 itu lihat guys jadi kelihatan disitu mulai dari 50 pokalnya nambah sementara tendangan bass ya segitu segitu aja lagi sekitar 4 kotak ya itu skala 10 pol saya buat ya guys ya nah sekarang itu mama mudah ini lagu DJ alaikum ayah ya volume 30 ya 100 naikkan volume 60 saya naikkan volume 100 saya turunkan volume 50 saya kecilkan volume 25 oke guys kelihatan ya sekarang kita coba lagu kemarin lagu yang mematikan kemarin ini ada sub 35Hz ya kita start saya buat volume 50 50 itu guys 4 kotak ya 4 kotak ya nah lagunya diulang lagi saya jadikan volume 100 ya nah itu 100 guys ya tidak ada mentok ya oke ya sekarang ini ada lagi lagu yang kemarin ya nih volume 30 30 ini volume 30 itu subnya 35 ya guys ya nah sekarang saya jadikan volume nya 100 tuh guys lihat guys nah 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 ya guys ya nah ya itu kinerja daripada low bus boosted ya guys ya nah alhamdulillah ya kan jadi jadi nanti power ini kalau sempat saya kirim eh ke Semarang sekalian dengan yang ke Bandung yang ke Bandung udah kepengen membuktikan katanya karena sudah 5 hari belum saya kirim kirim alasan saya mau bikin tutup alasnya itu dikirim ke saya kan gak ada pakai tutup alas itu guys sayang itu kan power yang bagus begitu nah ini baru agak hangat sedikit eh bagian amplinya eh nah kemudian kita matikan dulu nah ini buffer derivernya gak begitu panas ya nah kalau kalau disini terpasang 5 ya dibebani sampai 1 ya mungkin agak panas sedikit lah tapi dia akan tahan lah ini ya ini buffer yang penting ini bagian ampli eh darlington tololnya udah saya jumper 1 itu buang satu tingkat ya kemudian ada di bagian pelepasan untuk buffer yaitu output yang membuat VCE nya itu terhambat sehingga tendangannya itu tidak maksimal juga sudah saya losskan ya sehingga kinerjanya ini insyaallah kokoh lah ya walaupun mesinnya tidak setinggi asli kalau gak pakai sinyal aslinya ini kan tinggi ini tapi begitu bekerja langsung drop tinggal sepertiga kan lucu lalu saya heren kemarin itu ya mikir-mikir waduh malah lebih kuat kit yang biasa saya upgrade ini daripada cuma satu subwoofer aja udah keok saya bilang waduh parah ini saya bilang oke guys cukup sekian ya terima kasih thanks for watching oke oke terima kasih Terima kasih.